Halo teman-teman sahabat gulang beci, aduh suara burungnya, disini aku bertiga bareng sama Bella dan Ivo jadi kalau di episode pertama nih kalau teman-teman dengerin ada Bella, sekarang Bella menemani saya untuk interview mungkin Bella mau menyapa dulu? Halo teman-teman bertemu lagi dengan saya di layar ini, hari ini saya bukan sebagai yang di wawancara tapi saya menemani Mbak Dela untuk mau tanya-tanya sama Ivo, mau ngobrol sama Ivo Gila nih, Ivo mau kenalan? Halo semuanya, nama aku Ivo, aku hari ini bakal diwawancari oleh dua orang ini, semoga berhasil Semoga berhasil, harus berhasil dong Mungkin cerita dulu Ivo kan belum pada kenal nih Ivo tuh siapa, mungkin cerita dari awal Gimana sih bergabung kesini tuh, sejarahnya gimana, asal mulanya gimana cerita? Ya, mungkin aku cerita sedikit lagi tentang diriku ya, nama aku Ivo biasa dipanggil Ivo atau Ipo gitu, pakai P Rumahku di Kudus, dan aku belajar di Semarang Waktu itu SMK, SMK tujuh Semarang Sana, terus Itu tiga tahun sekolah, satu tahun buat magang Di tahun itu, waktu magang, aku bingung mau magang kemana Tapi dikasih list Jadi makin tambah bingung dong Dikasih list, ini perusahaan mana aja Aku bingung pilih yang mana gitu Tapi di antara semua perusahaan itu, aku tertarik dengan yang namanya karir anak Kenapa? Karena sebelum magang itu aku bingung dengan dua skill ku Aku pilih IOT atau design Nah itu aku bimbang banget Kalau di IOT aku di perusahaan, kalau design aku di karir anak Tapi di karir anak itu ada, apa ya, kayak yang menghalangi aku gitu Ya finansial gitu Tapi setelah komunikasi dengan orang tua Terus ya orang tua aku stimulasi lah kayak gitu Jadi aku pengen ke karir anak gitu Itu aku ya akhirnya diperbolehkan Waktu diperbolehkan, aku mulai gas-gasan dong Mempersiapkan diri untuk masuk ke karir anak Soalnya, apa ya, kayak Aku tuh menjaga nama baik sekolah gitu waktu itu Gini, loh masa SMKC tuh gak bisa dimita gitu Disana cuma ini mita gitu Aku menjaga itu, jadi Dan menjaga diri kudu juga Aku pengen dianggap bisa lah Itu waktu itu Jadi aku belajar sendiri lewat Youtube gitu Belajar gambar Awalnya belajar gambar dua dimensi Bikin ilustrasi Bikin icon-icon kecil gitu Gambar-gabar kecil Digital atau? Digital Gambarnya digital Langsung pake, waktu itu pake AI Belajar lewat Youtube Dimentori sama Youtube Gak ada kuratornya Kuratornya diriku sendiri Wah kalau udah bagus ya udah Terus waktu itu tertarik sama 3D Bulan Maret aku tertarik sama 3D Tahun lalu? Tahun lalu Sebelum agak Tahun lalu tertarik Terus Tapi aku mikir Loh Nek aku belajar 3D ini Laptopku gimana? Laptopku sangat Sangat kentang Itu Tapi di satu sisi Karena aku pengen ya Pengen dan itu Jadi hal baru Buat diriku Yaudah Udah amat dengan Device yang Buruk pun aku tetep gas Dan Itu Aku belajar 3D Sampai awal magang Bulan Mei Tahun lalu Itu aku awal magang Di awal magang Skillnya 3D Gak guna sama sekali Sudah hilangin aja Terus itu aku Awal magang pun Aku Gak ada tujuan sama sekali Cuma Ya ikut Ikut magang aja Ikut magang Ya taunya cuma Bulan Mei Magang Desember selesai Udah Gak ada Gak ada hubungan apa-apa lagi Itu Terus Awal magang tuh Kayak Setiap Hari itu Masterman Selama satu minggu Pagi dateng Masterman Sampai mual ya Tapi Tapi itu Hal baru Di sekolah pun Gak kayak gitu Jadi itu Menurutku Wah ini asik juga Setiap hari Masterman Bangun pola pikir Biar sama Sehingga awalnya Pola pikirnya Meleset-meleset Aku dulu Magang Cuma magang Kan salah juga Gak mendalami Itu Terus Itu Awal magang Gak ada tujuan Terus Terus Masterman terus Bangun Bangun Hopenya juga Akhirnya Punya tujuan Kedepannya Kebayang Itu kayak gimana Ya itu sih Itu awal sebelum Aku Magang sama Awal bulan magang Itu kayak gitu Terus Mungkin Bella ada yang mau ditambahin Tadi kan Ivo Cerita ya Soal Ya device-nya yang tidak memadai Kentang Terus dengan Segala keterbatasan Yang Ivo punya Apa sih yang bikin Ivo Memilih untuk Terus maju ke depan Dan menghadapi Hal-hal baru Yang itu pasti gak mudah Buat kamu Oh device-ku kayak gini Nanti belajarnya gimana Maksudnya yang ada di pikiranmu Itu apa Apakah ke depannya Oh gak apa-apa Nanti akan dibantu Sama yang lain Atau Ah gak apa-apa Yang penting dicoba dulu Apa sih yang bikin kamu Mau jalan terus ke depan Sedangkan mindsetmu Dari awal Sudah Oh yaudah ini magang Sudah selesai Tapi ternyata Kenyataannya beda Apa yang bikin kamu Mau menerobos Nah Kalau aku mikir Wah nanti bakal ada yang bantu Itu Dari dulu itu Aku gak kepikiran Dulu ya Sebelum itu Dulu itu gak kepikiran Bakal ada yang bantu Kalau aku bisa Tapi Yang membuatku terus Gas-gasan Dengan device Apa adanya itu Karena Aku Pengen Aku pengen Waktu itu sih Kenapa aku belajar 3D Karena aku lihat peluangnya itu Yang bisa itu gak banyak Jadi aku memutuskan Untuk belajar itu Dan Dan Mikirnya waktu itu Aku Mau kasih ke Ya istilahnya perusahaan lah Ini lah aku bisa 3D Kayak gitu Ya itu Dulu sih Mungkin Kalau sombong ya Gak tau juga Gitu Ya Dengan Device yang apa adanya Aku memilih untuk Gas-gasan terus Jadi itu gini Karakter tuh Karakter diriku tuh Aku gak pengen Kalah Itu kenapa aku Itu kenapa aku selalu Cari Cari lah Cari-cari Apa yang kurang Ataupun Pengen terus Jadi yang Lebih baik Walaupun itu Di satu sisi Pasti ada Salahnya Tapi aku Orangnya Gak mau kalah Gak mau kalah Dengan temen-temenku Yang mau masuk ke karya anak Juga Competitif dan ambisius Itu dua hal Yang gak semua orang punya loh Kebanyakan mereka Kalah sama ego Jadi Udah deh Ya Dan Apa ya 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 Beruntungnya Aku masuk ke karya anak Itu gak cuma sendirian Jadi punya pesaing Saing sehat Saing sehat Saing sehat Itu waktu itu Ada tujuh orang Dari angkatanku Tujuh orang Masuk ke karya anak Belajar di satu rumah Waktu itu Satu bulan Belajar di satu rumah Namanya rumah kain Aku baca di situ Wah seru dong Wah aku pengen lebih dari Produk asma Kompetitif sekali Kompetitif Ya Tapi Di satu sisi ya Aku harus Mikirnya tuh kayak Dua kali gitu Aku harus bisa lebih cepat Dan Aku harus tahu Apa ya Device itu Device ku Yang aku miliki Laptopku itu Kemampuannya itu Seberapa gitu Kalau aku bikin terlalu Apa ya Terlalu Berekspektasi Eh tapi nanti Device nya gak kuat Ya sama aja Jadi Kayak harus mikir Dua kali Kalau punya device Yang kentang gitu Oke Nah ini kan tadi Prosesnya Ivo Terjun nih Kedalam komunitas Gitu Di rumah kain Tadi mention karir anak Nah Sampai kesini tuh Gimana ceritanya Ya Jadi Mungkin aku cerita Awalnya dulu Aku kan awalnya Masuk karir anak Di karir anak itu Aku Belajarnya di rumah kain Di tempatnya Kaisal Terus disitu Aku delapan bulan Aku belajar Mikrostock Bikin icon Buat di AI gitu Terus Itu delapan bulan Sampai ke marketingnya Dan lain-lain Selama delapan bulan Habis itu aku ngeprojek Di bulan Januari Aku ngeprojek Mikrostock Sampai Maret Itu aku Maret sih kayak Berhana Tapi Karena aku Bukan dipaksa sih Yaudah Ikut aja Manut aja Gitu Ya akhirnya Belajar ilustrasi Terus Sampai di bulan Juni Bulan Juni Itu aku Belajar ilustrasi Di Ikut kelas Didampingi Belajarnya Didampingi Di bulan Juni Terus Di awal bulan Kemarin Berarti September apa Oktober Ya antara itu Sekarang udah Desember Lupa Ya itu aku Ditawari Belajar 3D Dan akhirnya Sampai di tempat ini Jadi ada Kesempatan Untuk belajar Akhirnya kesini Ya Oke mungkin Abis ini ntar Giliran Nabila Kita tutup dulu Karena ini segmen pertama Perkenalan gitu ya Berarti tadi sedikit Merangkum Awalnya Ivo Dikasih pilihan Magang dimana Dan ternyata Bercabang dua IOT Atau Atau karir anak Dan akhirnya Milih karir anak Dan mempersiapkan Segalanya gitu Karena punya Apa ya Kayaknya tuh pengen Jadi yang terbaik Dan bisa maksimalkan Apa yang Ivo bisa Jadi kayak Yaudah oke Belajar ilustrasi Dan segala macem Akhirnya dapat tawaran Dapat tawaran Untuk belajar TD Dan datang kesini Nah kita pengen tau nih Selanjutnya kayak gimana nih Proses transisinya Susahnya Senengnya Interaksinya kayak apa Nanti kita bahas Di segmen yang kedua So Jangan bukan mana Kita akan lanjut Ke segmen kedua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton